Halo anak-anak, Jumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fajri dalam video pembelajaran IPA kelas 7. Nah, pada video kali ini kita masuk di bab baru yaitu bab 2, Klasifikasi Makhluk Hidup dan Benda Tak Hidup. Nah, sebelum masuk ke tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, alangkah lebih baiknya kita mempelajari dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda tak hidup. Nah, kalian tentu tahu apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, ada tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, itu ada bergerak. Bergerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Gerak pada manusia dan hewan pada umumnya mudah diamati karena berpindah tempat. Berpindah tempatnya pada manusia dan hewan dikarenakan mempunyai alat gerak. Tumbuhan juga dikatakan dapat bergerak, tetapi bergeraknya tumbuhan hanya sebagian dari tubuhnya. Gerak pada tumbuhan tersebut adalah Yang pertama, setiap ujung tanaman selalu tumbuh ke arah cahaya. Yang kedua, setiap ujung akar selalu tumbuh ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga, bunga waktu muda kuncup dan setelah dewasa mekar. Nah, jadi ada tiga ini untuk mengetahui gerak pada tumbuhan. Yang pertama, setiap ujung tanaman yang tumbuh selalu ke arah cahaya. Yang kedua, ujung akar selalu tumbuh ke dalam tanah. Dan yang ketiga, bunga waktu muda kuncup dan setelah dewasa mekar. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan jat sisa Berupa karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang diambil digunakan untuk membakar makanan. Hasilnya berupa energi yang menghasilkan tenaga yang digunakan makhluk hidup Untuk melakukan berbagai aktivitas hidupnya. Misalkan bergerak. Nah, untuk bernapas sendiri. Untuk manusia itu alat pernafasannya adalah paru-paru. Sedangkan hewan itu ada yang menggunakan paru-paru. Ada juga kinsang, khususnya untuk hewan air. Nah, kalau pernafasan pada manusia dan hewan itu mudah diamati. Pernapasannya selalu menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau untuk tumbuhan itu beda ya. Bagaimana? Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sebagian besar melalui lubang-lubang kecil pada permukaan daun yang disebut mulut daun atau sot stomata. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Sepanjang hidupnya, makhluk hidup memerlukan makan atau nutrisi untuk menghasilkan energi. Nah, energi tadi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Contohnya seperti bergerak. Selain merupakan sumber energi, makanan juga berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel bagian tubuh yang rusak. Tumbuhan tidak seperti pada hewan dan manusia. Karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, proses itu disebut dengan fotosintesis. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri karena di daun terdapat klorofil atau jad hizau daun yang dapat menyerap energi dari sinar matahari. Tumbuhan melalui proses fotosintesis mengubah mineral-mineral dari dalam tanah, karbon dioksida, dan air menjadi makanannya sendiri. Yang keempat ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh atau pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar. Pertumbuhan merupakan proses yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Artinya, makhluk hidup yang sudah tumbuh tidak akan mengecil lagi. Laki-laki akan berhenti mengalami pertumbuhan setelah berusia lebih kurang dari 25 tahun. Sedangkan perempuan setelah berumur kurang lebih 21 tahun. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah pekat terhadap rangsang. Apakah yang kamu rasakan jika bangun pagi di dini hari? Apakah ada bedanya dengan udara saat siang hari? Tentu beda kan? Saat bangun pagi, kalian merasakan dingin. Saat siang hari, kalian merasakan panas. Nah, itu menandakan bahwa kulit kalian pekat terhadap rangsang atau terhadap perubahan suhu. Kulitmu juga pekat terhadap rasa nyeri atau sakit, terhadap tekanan, kasar, dan halus. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu berbeda ya. Tumbuhan menerima rangsangan dari luar berupa cahaya, gaya tarik bumi, maupun zat kimia tertentu. Cara menanggapi rangsangan tersebut biasanya berupa gerakan lambat. Misalnya putri malu. Nah, apabila disentuh, dia akan bergerak menguncuk. Jadi, pergerakan pada tumbuhan yang bisa dilihat secara langsung itu contohnya putri malu. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang ke-6 adalah berkembang biak. Cara makhluk hidup berkembang biak bermacam-macam. Perkembang biak dan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif, seksual atau kawin, dan secara vegetatif, aseksual atau tak kawin. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan agar tetap terjaga kelastariannya dan tidak punah. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan cara membelah diri, berspora, bertunas, berbiji, bertelur, atau melahirkan. Nah, kalau untuk manusia itu tentu melahirkan. Untuk hewan ada yang bertelur, ada yang membelah diri juga, ada yang melahirkan. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang ke-7 adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa ini adalah hasil dari proses pembakaran zat-zat makanan yang akan menghasilkan energi. Nah, zat-zat sisa tadi berupa cairan, berupa zat padat, dan berupa gas. Lalu kalian sudah tahu, kalau zat cair itu berupa urin atau air kencing. Kalau berupa gas itu biasanya kalian mengeluarkan angin dari tubuh kalian. Misalnya saat masuk angin, keluar dari mulut, ataupun saat sakit perut itu keluar dari anus. Kemudian, untuk mengeluarkan zat sisa dalam bentuk padat itu seperti kotoran yang kalian buang. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah beradaptasi. Agar dapat bertahan hidup pada setiap perubahan keadaan, maka makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itu disebut adaptasi. Tujuan dari adaptasi, agar tetap bertahan hidup di lingkungannya. Macam-macam adaptasi ada banyak. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa? Ada 8. Coba kita ulangi satu-satu. Yang pertama adalah bergerak. Kedua, bernafas. Tiga, makan. Empat, tumbuh. Lima, pekat terhadap terangsang. Enam, berkembang biak. Tujuh, mengeluarkan jat sisa. Dan yang terakhir, delapan, beradaptasi. Bapak kira paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Untuk ciri-ciri benda tak hidup. Nah, kita bahas yang tak hidup lagi. Ciri-ciri benda tak hidup tentunya berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Tentu mereka tidak memiliki ke delapan ciri-ciri yang kita bahas tadi. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak. Kecuali ada pengaruh dari luar. Contohnya, batu bergerak karena dilempar. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak mengadakan metabolisme. Nah, benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi, tidak bernafas, dan tidak mengeluarkan zat sisa. Kemudian yang ketiga adalah tidak bergembang biak. Nah, benda tak hidup tidak dapat memperbanyak diri. Yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Nah, misalkan kalian pukul, benda tak hidup, apakah mereka merasakan sakit? Tentu tidak. Nah, itu adalah ciri bahwa benda tak hidup tersebut tidak menanggapi rangsangan. Nah, sampai sini dulu materi kita pada video pembelajaran kali ini. Untuk tugas-tugas, selalu Bapak sisipkan di akhir video. Silahkan dibaca, dicatat, dan dikerjakan. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar. Ataupun langsung tanyakan pada Bapak sendiri ya. Nah, Bapak akhiri video kali ini. Selalu Jaga Kesehatan, Semangat Dalam Belajar, dan Sampai Jumpa! Sub indo by broth3rmax